Terima kasih telah menonton! 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 Intinya ya... Modu Magisk Samiko itu adalah Modu Magisk buat Hide. Karena di Magisk Manager versi 24.1 itu sudah tidak ada yang namanya Magisk Hide. Dan sekarang sudah diganti sama fitur gigis. Maka dari itu, Modu Magisk Samiko ini dibuat. Dulu waktu kita masih main-main dengan Magisk Manager versi 19 sampai Magisk Manager versi 23, kita sering banget pasang Modu Magisk yang bernama Riru Core. Sedangkan untuk Modu Magisk Riru Core itu sekarang sudah tidak bisa dipasang di Magisk Manager versi 24 atau 24.1. Nah karena sudah ada gantinya yaitu Modu Magisk Samiko. Jadi sekarang lo tau kan Modu Magisk Samiko itu kayak gimana? Jadi Modu Magisk Samiko itu adalah Modu Magisk Riru Core versi terbaru. Gimana? Mending jelasin ya, biar tambah mudeng. Modu Magisk Samiko bukanlah sebuah Modu Magisk untuk menaikkan performance atau baterai. Itu tidak ada hubungannya selesai sekali. Jadi lurusnya, Modu Magisk Samiko adalah Modu Magisk dari Gigis yang tujuannya adalah untuk menyembunyikan akses root dari aplikasi Magisk. Gigis adalah sebuah Magisk Hide versi terbaru dan Samiko adalah Riru Core versi terbaru. Modu Magisk Samiko membaca semua daftar aplikasi yang terpasang di Android lewat kode Python Bone untuk menyembunyikan aplikasi dari daftar deteksi root. Nah semua aplikasi itu bakalan dinonaktifkan dan ditolak terlebih dahulu aksesnya sebelum terdeteksi oleh aplikasi Magisk Manager. Jadi bukan Magisk yang disembunyikan oleh Samiko, melainkan aplikasinya yang disembunyikan oleh Samiko ini dari Magisk Manager. Sedangkan Magisk Hide itu menyembunyikan Magisk Manager dari aplikasinya. Gimana? Paham kan? Ya sama sih Bang Ujan juga bingung. Jadi intinya Samiko adalah Modu Magisk untuk menyembunyikan akses root. Udah titik. Misalkan nih Bun, ada pertanyaan dari orang yang lagi gabut. Bang kalau kita udah memasang Modu Magisk Samiko, apa kita bisa ngebuka aplikasi endbanking atau aplikasi buat nganjuk? Ya nggak juga sih Bun. Meski kalian udah memasang Modu Magisk Samiko, ya belum tentu kalian bisa ngebuka aplikasi endbanking atau aplikasi yang melarang kalian buat melakukan root. Semua tergantung rom yang kalian pakai Bun. Apalagi kalau misalkan nih kalian pakai custom rom. Itu berbeda lagi ceritanya Bun. Tapi kalau misalkan nih kalian pengen ngebuka aplikasi endbanking, ya kalian wajib pasang Modu Magisk yang bernama Samiko itu. Ini cuma syarat yang pertama aja Bun. Nah kalau misalkan kalian benar-benar pengen bisa ngebuka aplikasi internetbanking, maka kalian harus lolos aplikasi root management, terus aplikasi berbahaya, terus root clocking, test key, busibox, binarisu, kode prop berbahaya, selinux, dan magisk spesifik. Banyak banget yang harus kalian lewatin Bun. Kalau misalkan nih semua data itu centang hijau di checklist, maka kalian bisa ngebuka aplikasi internetbanking, atau aplikasi yang melarang kalian buat melakukan root. Mungkin di next video bakalan Bang Ojan bikin videonya, itu juga kalau misalkan Bang Ojan gak sibuk sama kerja. Nah Modu Magisk Samiko ini cukup kalian pasang aja, udah kelar, gak usah di setting, gak usah di edit-edit, cukup pasang restart, beres. Dan Modu Magisk Samiko ini bisa sekaligus ngejalanin Modu Magisk yang bernama LSPOS. Ya ini sih buat kalian yang memang pengen pasang Modu Magisk Expose. Karena Modu Magisk Rerocore itu udah gak bisa dipakai lagi di Magisk Manager versi 24.1 Bun. Jadi Modu Magisk Samiko ini adalah Modu Magisk All-in-One yang serba guna Bun. Di saat kalian memasang Modu Magisk ini, jangan lupa aktifkan Magisk Hide yang ada di setelan. Jadi si aplikasi Magisk Manager nya itu disembunyikan. Dan jangan lupa juga aktifkan Jigis di setelan Magisk Manager nya Bun. Tapi jangan lupa, Enforce Denilis nya itu kalian matikan. Jadi jangan kalian centang. Soalnya fitur ini bisa menonaktifkan Modu Magisk yang bernama LSPOS. Ingat ya, jadi jangan sampai ketukar. Oke sekarang kalian sudah pahamkan fungsi dari Modu Magisk Samiko. Kalau misalkan kalian masih tetap gak paham juga, ya boleh cari video yang mudah kalian pahami Bun. Atau kalian bisa komentar aja di bawah. Pasti mau jangan bales kalau misalkan kebaca. Sekiranya kalian ingin request sebuah video, ya silahkan kalian kirimkan saja lewat Gmail. Jangan dikirim lewat komentar Bun. Soalnya suka jarang kebaca atau ketimpah sama komentar baru. Oke, Mamang Jon nya harus pamit dulu. Sampai ketemu di rumah matua Bun. Thank you. iya. Sorry, my God. Soalnya akan menyebabkan saja. Soalnya akan menyebabkan dulu. Lepangnya adalah tempat. Ikan Watu Magisk. Badabukkan. Soalnya harus kahwin di rumah Batu. Soalnya masih mengaklari taulyan? Soalnya bajanya. Soalnya barangnya, Soalnya ada kata-tok. selamat menikmati